Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 32 tamat. Waktu itu, Siawuliong Li dan Ciu Pek Tong telah melangkah ke dekat Yoko. Siawuliong Li berkata, perlahan dia tentu mengetahui jelas tentang pasukan tentara Mongolia yang akan menyerbu masuk ke daratan Tionggoan, jangan dibinasakan dulu, terlebih baik kita mengorek keterangannya dulu dari mulut dia dan setelah berkata begitu, Siawuliong Li berjongkok di dekat Ciu Tai Tam Tai. Apakah benar-benar engkau tidak mau bicara secara baik-baik? Tanya Siawuliong Li. Hem, engkau hendak membunuhku kata Ciu Tai Tam Tai dengan suara yang nyaring mengandung marah dan penasan. Tetapi jangan kalian harap bisa mecemper oleh suatu keterangan dari mulutku. Siawuliong Li mendengus, kemudian tertawa dingin, tangan kirinya segera bekerja menotok beberapa jalan darah di tubuh Ciu Tai Tam Tai. Memang buru-buru Ciu Tai Tam Tai tidak merasakan apa-apa atas totokan tersebut tetapi lewat sejenak lamanya, seketika tubuhnya terasa kejang-kejang dan juga disekujur tubuhnya seperti juga dijalani oleh ribuan semut. Dan yang menyiksa lagi dirinya, ia merasakan pada siku dan sambungan tulang-tulangnya tetap sangilu sekali, seperti juga ditusuk-tusuk oleh besi yang tajam, menimbulkan perasaan nyeri dan sakit bukan meing. Selelah bertahan beberapa lamanya, akhirnya Ciu Tai Tam Tai telah mengerang dengan suara yang menyayatkan. Siawuliong Li tertawa dingin, katanya, jika engkau tetap tidak mau bicara, aku akan menotok jalan darah Pai Cie Hiatmu. Aku mau lihat, apakah setelah itu engkau mau bicara yang benar atau tidak. Muka Ciu Tai Tam Tai ketika mendengar akan ditotok jalanan darah Pai Cie Hiatnya berubah jadi pucat pias, ia menggidik angeri sebab ia mengetahui apa artinya jika saja jalan darah Pai Cie Hiatnya kena ditotok oleh Siawuliong Li. Pai Cie Hiat merupakan jalan darah yang terletak antara persimpangan jalan darah Kulang Hiat dan jalan darah Tuli Hiat, kedua jalan darah yang terletak antara Pinggang dan Pinggul. Jika saja jalan darah Pai Cie Hiat kena ditotok oleh lawan, miscaya korban totokan tersebut akan menderita kesakitan selama 40 hari 40 malam, dan tenaga dalamnya buyar kepandaian silatnya punah. Dengan demikian, seumur hidup ia akan menjadi bercacat. Maka hebat ancaman yang diberikan oleh Siawuliong Li, karena jika sampai jalan darah Pai Cie Hiatnya ditotok tidak ada ampunnya lagi ia akan menjadi manusia bercacat. Sebagai seorang yang telah memiliki kepandaian tinggi, buat Ciu Tai Tam Tai kematian bukanlah merupakan hal yang perlu ditakuti. Tetapi justru yang membuat dia khawatir kalau-kalau ia menjadi manusia yang lemah, karena itu takutnya jadi berkecambuk di dalam hatinya. Melihat muka Ciu Tai Tam Tai berubah pucat ia seketika Siawuliong Li memperdengarkan suara tertawa dingin, katanya, hemeng kau tentu tidak mau jika jalan darah Pai Cie Hiat di tubuhmu ditotok olahku, bukan akhirnya Ciu Tai El Etam Tai telah menghela nafas dengan sikap berputus asa. Baiklah, katanya kemudian. Jika memang begitu, berarti aku sudah tidak bisa mengatakan apa-apa. Ternyata engkau seorang yang bijaksana bisa melihat selatan, kata Siawuliong Li Girang. Nah sekarang katakanlah, rencana apa yang telah disusun olehkanmu. Hem, untuk menceritakan semua itu sangat panjang dan tidak akan habis satu harian wajahnya Ciu Tai Tam Tai. Tetapi sekarang yang penting, kalian harus membebaskan aku dari totokan kalian hem, tentu saja kami akan membebaskan seluruh rencana yang disusun olehkan kalian menjawab Siawuliong Li sambil tertawa dingin. Tetapi bagaimana aku bisa menceritakan segalanya jika aku dalam keadaan tertotok seperti ini kata Ciu Tai Tam Tai Gusar. Bukankah engkau bercerita dengan mulutmu tanya Siawuliong Li? Dengan rebah di situ saja, tentu engkau bisa menceritakan segalanya habis daya Ciu Tai Tam Tai. Akhirnya ia menceritakan juga rencana dari Kublai Khan, di mana Khan-nya tersebut akan menyerbu Siang Yang, untuk merebut daratan Tionggoan. Begitu juga rahasia kekuatan dari angkatan perangnya Kublai Khan telah diceritakannya dengan lengkap, berikut berapa banyak orang-orang gagah yang pandai ilmu silat bergabung di dalamnya. Setelah mendengar selesai cerita Ciu Tai Tam Tai, Siawuliong Li membebaskan totokannya. Pada waktu itu Ciu Tai Tam Tai telah letih bukan main, tenaganya seperti telah habis, dan ia ngeloyor pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa mengucapkan sepatah katapun juga. Sedangkan Yoko bersama Siawuliong Li, Yohim dan Ciu Pertong kembali ke rumah penginapan, setelah beristirahat satu malaman, akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya ke Siongjang. Waktu mereka tiba di Sianyang, ternyata kota tersebut, kota terdepan untuk pertahanan dari tentara Song menghadapi pasukan Mongolia yang akan menyerbu masuk ke daratan Tionggoan, tanpa kesibukan para laskar dan tentara Song yang tengah bersiap-siap mengadakan penjagaan. Begitu pula para penduduk Sianyang yang telah ikut membantu perat tentara kerajaan Song tersebut sibuk dengan berbagai pekerjaan mereka. Yang pria sibuk melatih memergunakan tombak dan berbagai senjata tajam lainnya, sedangkan Yang wanita sibuk untuk memasak para tentara kerajaan Song tersebut. Di Sianyang, akhirnya Yoko berkumpul dengan Itteng Taisu, dan para orang-orang gagah lainnya, termasuk Fang Kui'in. Sebagai seorang tokoh sakti yang memiliki nama sangat terkenal dan dihormati, Yoko telah diangkat untuk memimpin mereka dalam hal menyusun kekuatan, membantu pihak tentara kerajaan Song menghadapi ancaman serangan tentara Mongolia. Yoko juga tidak menolak jabatan yang diberikan kepadanya. Karena ancamau serangan tentara Mongolia yang akan menyerbu ke daratan Tionggoan tampaknya tidak akan lama lagi, maka Yoko dan orang-orang gagah lainnya telah berusaha untuk menghimpun kekuatan guna-kelak dipergunakan membantu para tentara kerajaan Song menghadapi pasukan kerajaan Mongolia. Kue E. Cheng dan O. E. Yeong juga telah datang ke Siongjang. Dan mereka saat itu telah berusia lanjut, tetapi semangat dan kegagahan mereka masih menyala-nyala. 16 tahun yang telah lalu Kue E. Cheng lah yang memimpin para orang-orang gagah bantu mempertahankan siang yang dari serangan orang-orang Mongolia, maka kini ia pun banyak bantu memberikan petunjuknya. Sesungguhnya telah beberapa kali Yoko meminta pada Kue E. Cheng agar mau menjabat kedudukan sebagai pemimpin para orang gagah di siang yang untuk menghimpun kekuatan, sebab menurut Yoko, Kue E. Cheng tentunya lebih berpengalaman dari dia. Tetapi Kue E. Cheng telah menolaknya. Dan dengan demikian Yoko yang tetap menjadi pemimpin dari para orang-orang gagah tersebut. Sedangkan Fang Kui In dan orang-orang gagah yang bekerja keras siang dan malam untuk melatih para penduduk pria kota siang yang, agar mereka bisa mengerti ilmu perang ataupun ilmu memergunakan senjata tajam, telah berhasil menghimpun cukup banyak laskar rakyat tersebut. Hampir 3.000 orang pria dari penduduk kota siang yang tersebut yang telah berhasil dilatih mereka, sehingga memiliki kepandaian memergunakan senjata tajam yang mengagumkan. Yoko selama itu telah menyebar beberapa orang-orang panjai untuk menyelidiki keadaan di perbatasan, untuk mencari tahu sampai berapa jauh gerakan yang telah dilakukan oleh tentara Mongolia. Dalam keadaan seperti itu, di mana negara tengah terancam bahaya perang, maka seluruh penduduk siang yang siang dan malam telah mempersiapkan diri untuk dapat berbuat sekuat dan semampu mereka membantu para tentara kerajaan Song. Rupanya pihak Mongolia juga telah menyebar orang-orangnya yang memiliki kepandaian silat yang lumayan tingginya, untuk menyelusup ke dalam siang yang, guna melakukan penyelidikan. Tetapi karena ketatnya Yoko dan kawan-kawannya melakukan penjagaan, dengan demikian akhirnya mereka berhasil menangkap 4 orang Mongolia yang telah menyelusup ke dalam kota siang yang, mematamatai mereka. Dari mulut para matematimongolia tersebut Yoko berhasil mengorek keterangan yang mereka perlukan. Dengan demikian bertambah banyak pula keterangan-keterarangan yang bisa dikumpulkan oleh pihak tentara Song. Kwe E. Cheng pernah suatu kali menganjurkan Yoko agar mengirim beberapa orang sahabat mereka pergi melakukan penyelidikan di garis depan, guna mengawasi gerak-gerik tentara musuh. Maka Yoko telah mengutus Yohem dan Fang Kui In untuk menyelidiki keadaan di garis depan. Yohem yang menerima perintah tersebut dari ayahnya, Jagi Girang bukan main, begitu pula Fang Kui In, ia jadi begitu semangat. Pada malam harinya, keduanya telah meninggalkan Song Jang. Untuk mencapai perbatasan, mereka memerlukan waktu dua hari perjalanan. Dan mereka tiba di garis depan waktu hari menjelang maghrib. Di waktu itulah, Yohem dan Fang Kui In telah mencari rumah penduduk untuk menginap. Setelah beristirahat satu harian, mereka telah menyelidiki keadaan garis depan tersebut. Pekerjaan menyelidiki, yang mereka lakukan tersebut tidak begitu sulit, karena memang mereka memiliki kepandayan yang cukup tinggi dan juga tentara Mongolia yang bertemu dengan kedua orang ini hanya menduga bahwa mereka adalah rakyat jelata bangsa Han yang bertempat tinggal di sekitar tempat tersebut. Yohem dan Fang Kui In memang berpakaian sederhana dan sengaja mengotori muka mereka dengan dibu titik di samping itu mereka pun membawa masing-masing sebatang kampak. Sepintas lalu, mereka memang merupakan penduduk perbatasan tersebut yang kebanyakan menuntut penghidupan sebagai penebang pohon. Tetapi waktu malam telah menyelimuti daerah perbatasan tersebut, Yohem dan Fang Kui In telah menyelusup ke daerah yang dikuas oleh tentara Mongolia. Mereka memiliki gingkang jaak tinggi, dengan mudah mereka berhasil melewatkan penjagaan dari tentara Mongolia tersebut. Dengan demikian mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik, dan juga Yohem bersama Fang Kui In telah menyelidiki berapa kekuatan pasukan kuda dari tentara Mongolia tersebut, di samping kekuatan dari pasukan panah musuh. Seperti diketahui bahwa tentara Mongolia ahli sekali dalam hal menunggang kuda, dan juga mereka terkenal akan keampuhan dan ketangguhan pasukan panahnya. Dengan demikian, kedua macam pasukan tersebut yang paling diandalkan sekali olehkan Mongolia. Terlebih lagi sekarang Kublaikan telah melihat kegagalan, yang diderita oleh kakaknya, yaitu Mangu, Hiyang Cong, dengan mendirinya pelajaran pahit itu Kublaikan bertindak lebih hati-hati. Selama 16 tahun lamanya, ia telah melatih tentaranya sebaik mungkin, di mana ia meningkatkan keterampilan dari pasukan perangnya. Memang Kublaikan berhasil dengan baik, di mana angkatan perang Mongolia waktu itu telah bertambah besar dan kuat. Dan selama 16 tahun ini, Kublaikan telah mengumpulkan banyak sedikit data-data mengenai kelemahan pihak kerajaan Song. Dan setelah ia merasa tiba di waktunya, kini ia mulai menyerbu kembali ke daratan Tionggoan guna menaklukan kerajaan tersebut, meraih daratan Tionggoan yang ingin dikuasai. Yoem dan Fang Kuiin yang tiba di tangsi terdepan dari pasukan muka Kublaikan tersebut, melibat bahwa pasukan tentara Mongolia yang dam di garis depan tersebut berjumlah lebih dari seribu orang. Penjagaan di garis tangsi depan tersebut kuat sekali, dan juga di antara tangsi yang memenuhi tempat tersebut, terdapat sebuah tenda yang indah menarik, berukiran besar sekali. Dibangun dengan tiang-tiang kayu dan balok yang berukuran besar, mirip dengan sebuah bangunan gedung yang besar. Hawa udara pada waktu itu panas sekali, Yoem dan Fang Kuiin telah bersembunyi di sebelah kanan dari tenda besar tersebut. Mereka menduga, tentunya tenda tersebut merupakan tenda dari komandan pasukan tentara Mongolia yang berada di gaeis depan tersebut. Tetapi waktu Yoem dan Fang Kuiin tengah berjongkok di tempat itu, tiba-tiba ada yang membentak, siapa di situ suaranya kasar dan keras. Yoem dan Fang Kuiin terkejut, tetapi cepat sekali mereka bisa menguasai diri, waktu mereka melirik dilihatnya dua orang berpakaian sebagai tentara Mongolia tengah mendatangi ke arah mereka. Yoem mengedipkan mataria kepada Fang Kuiin lalu tanpa mengucapkan sepatah perkataan juga tubuhnya telah melompat cepat sekali. Gerakan tubuhnya begitu ringan, melayang menyambar salah seorang dari kedua tentara Mongolia tersebut. Gerakan yang dilakukan Yoem sesungguhnya sangat cepat dia yakin akan berhasil mencekal dengan tentara Mongolia yang seorang itu, yang akan dibantinya. Tetapi kesudahannya justru lain sama sekali karena di waktu orang Mongolia tersebut dengan mudah dapat mengelakkan diri. Melihat ini Yoem jadi mengeluarkan seruan heran, namun ia tidak menarik pulang tangannya, melainkan terus juga ia melanjutkan cengkeramnya itu ke arah dada lawan, yang waktu itu telah melompat ke samping kanan. Tetapi sekali lagi, orang Mongolia tersebut berhasil mengelakkan diri. Fang Kuiin yang melihat dua kali Yoem tidak berhasil mencekal badannya, segera menjejakan kakinya, tubuhnya seperti seekor burung Raja Wali menyambar kelinci telah melayang dengan gesit sekali, menghantami ke arah kepala dari tentara Mongolia yang seorang lagi. Fang Kuiin juga tidak berlaku segan-segan untuk menurunkan tangan keras, di mana pada telapak tangannya itu telah dikerahkan tenaga lewakannya, sehingga jika ia berhasil memukul tentara Mongolia yang seorang itu, tentu orang tersebut akan terbinasa. Hal ini dilakukan oleh Fang Kuiin karena ia khawatir jika mereka berlaku lamban tentu kedua orang tersebut akan menimbulkan suara berisik dan kelak akan menyebabkan tentara Mongolia yang lainnya berdatangan. Tetapi Fang Kuiin memukul angin, karena tentara Mongolia yang seorang itu pun telah berhasil mengelakkan diri dari pukulan orang Shifang tersebut. Maka tentara Mongolia yang seorang ini telah mengulurkan tangannya dengan cepat sekali, Fang Kuiin telah mencengkeram ke arah dada Fang Kuiin, dan ia juga telah menarik dengan kuat sekali, maksudnya hendak membanting Fang Kuiin. Dan itulah ker bulat yang memang dimiliki mahir sekali oleh tentara Mongolia tersebut. Seperti diketahui bahwa rakyat Mongolia gemar sekali melatih ilmu bulat, dan hampir setiap pria Mongolia juga menguasai ilmu bulat tersebut. Fang Kuiin yang merasakan baju di bagian dadanya telah dicekal oleh tangan lawannya, terkejut dan mengeluarkan suara seruan keras, dan waktu tubuhnya akan ditarik dan dibanting cepat bukan main, nampak Fang Kuiin. Menggerakkan kaki kanannya menendang, maka cepat sekali mengenai pundak dari lawannya. Seketika tentara Mongolia yang seorang tersebut mengeluarkan suara keluhnya yang perlahan, tubuhnya telah terhuyung dan tangannya terasa sempat tidak bertenaga lagi, sehingga cekalannya pada pakaian Fang Kuiin jadi terlepas. Yoheim sendiri melihat dua kali ia menyerang, dua kali ia menemui kegagalan, dengan demikian membuat ia penasaran. Ia mengetahui bahwa tentara Mongolia yang diserangnya itu memang memiliki ilmu dan kepandayan bulat yang cukup tinggi, di samping itu juga tentara Mongolia tersebut memiliki ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang cukup gesit, sehingga dua kali ia melancarkan pukulan dan cengkeraman, tentara Mongolia tersebut bisa mengelakkan diri. Maka serangan tidak berlaku lambat lagi, cepat luar biasa, tangan kirinya digerakkan akan menghantar muka orang, sedangkan tangan kanannya meluncur akan menotok. Tentara Mongolia tersebut melihat betapa tangan kiri Yoheim menyambar ke arah mukanya, maka ia telah mengeluarkan suara seruan kaget dan melompat mundur. Tetapi begitu dia bergerak, segera jari tangan kanan dari Yoheim telah singgah di jalan darah langciai hiatnya, maka tidak ampun lagi tubuhnya telah terjung ke rubuh, karena di waktu itu ia merasakan betapa seluruh tenaganya telah lenyap. Yoheim setelah membereskan lawannya yang seorang ini segera melompat lagi kepada tentara Mongolia yang seorang itu, yang tangannya telah semper akibat pendangan kaki Fangkuin. Tanpa mengucapkan sepatah perkataan, tampak tangan kanan Yoheim telah bergerak, dan ia menotok jalan darah ciang kia hiat dari tentara Mongolia yang seorang itu tanpa. Ampun lagi tubuh tentara Mongolia yang seorang itu pun terjungkal rubuh, dan tidak bisa berkutik kembali. Fangkuin dan Yoheim cepat menyelingap ke bagian lain dari tenda tersebut, dan mereka telah menyelingap masuk ke bagian dalamnya. Ternyata di dalam tenda tersebut, yang terbagi dalam tiga ruangan, terjaga kuat sekali. Di dalam tenda itu tampak belasan tentara Mongolia yang melakukan penjagaan, tetapi sebagian dari mereka telah ada yang meringkuk di atas tanah belasan kulit kebau, tengah tertidur nyenyak. Yang tertinggal yang masih melakukan penjagaan hanya lima orang penjaga belaka. Yoheim dan Fangkuin saling pandang sejenak, lalu keduanya telah mengangguk. Kemudian dengan serentak, keduanya telah melompat kepada kelima penjaga tersebut. Dengan gesit mereka telah mengerahkan tangan dan kaki mereka dengan begitu tidak bersuara lagi, kelima penjaga yang tengah lengah dan terkantuk-kantuk tersebut, telah rubuh terguling, rebah tidak bisa berkutik lagi karena mereka telah tertotok. Fangkuin dan Yoheim telah melompat memasuki ruangan yang lainnya, yang terhalang oleh selapis kulit yang lebar. Di situ mereka melihat empat orang Mongolia yang bertubuh tinggi besar, dan berpakaian lain dengan para penjaga tadi, mungkin para perwira Mongolia, tengah tertidur nyenyak. Dengan perlahan dan langkah kaki yang tidak menimbulkan suara, Yoheim telah menghampiri keempat perwira Mongolia tersebut, kemudian menotoki merlah, sehingga waktu keempat orang itu terbangun, mereka tidak bisa bergerak lagi. Karena jalan darah mereka telah tertotok, Yoheim bekerja cepat, bersama Fangkuin dan Fangkuin. Kuih LN dia menggeledah tubuh keempat perwira Mongolia tersebut. Yoheim dan Fangkuin berhasil memperoleh beberapa gulung surat, yang tanpa dilihat lagi telah mereka masukkan ke dalam saku masing-masing. Mereka yakin, tentunya gulungan surat tersebut merupakan rencana yang tertulis dan tersusun buat para perwira tersebut melakukan penyerbuannya ke Seanjang. Kemudian Yoheim dan Fangkuin melakukan penyelidikan di beberapa tempat lainnya. Tetapi waktu mereka hendak berlalu dari tempat itu, tiba-tiba berkelebat sesosok tubuh, yang gerakannya begitu ringan dan juga membentak dengan suara yang dalam, tahan Yoheim dan Fangkuin menghentikan langkah kaki mereka, dan telah melompat mundur dua langkah waktu orang tersebut telah berada di dekat mereka, terlalu dekat sekali, hanya terpisah sejengkal tangan saja. Hal itu disebabkan wajah orang tersebut sangat aneh, yaitu wajahnya mirip dengan seekor lutung, dan tubuhnya kurus kering agak membunguk. Kera berpakaiannya sebagai perwira Mongolia. Kalian berdua rupanya metu-metu dari kerajaan Song kata orang tersebut dengan suara yang bengis, hem, di tempat ini ada aku Mongolingo jangan harap engkau senaknya keluar masuk di tempat kami. Untuk masuk ke dalam memang mudah, tetapi untuk berlalu, hem, hem, jangan harap engkau bisa angkat kaki dari tempat ini dan membarengi dengan perkataannya itu, orang bertubuh kurus bungkuk dan bermuka seperti lutung itu telah mengebutkan tangan kanannya, yang kurus dan jari tangannya lancip-lancip. Tetapi angin yang luncur keluar dari tangan kurus itu bukan main hebatnya, menderu-deru keras sekali. Yoheem dan Fang Kui'in waktu itu telah menduga bahwa orang tersebut tentu memiliki kepandayan yang tinggi, karena tubuhnya tadi telah bergerak begitu ringan sekali, dan waktu kedua kakinya menginjak tanah, tidak menimbulkan suara, hal itu membuktikan bahwa ginkang orang itu memang tinggi. Tetapi belum lagi mereka tahu apa-apa dan waktu mereka melihat tangan Mongolingo telah digerakkan akan mengebut ke arah mereka. Angin dari telapak tangan Mongolingo telah mendesir kuat sekali, menghantam mereka dengan dasyat. Yoheem dan Fang Kui'in mengeluarkan suara tertawa dingin, tahu-tahu tubuh mereka telah bergerak cepat sekali untuk menerjang ke arah Mongolingo. Dengan demikian, Mongolingo telah diserar berbareng oleh Yoheem dan Fang Kui'in. Yoheem telah melancarkan totokan-totokan dengan mempergunakan ilmu totokan It Yang Cie yang pernah diperolehnya dari Etang Taishu. Diserang dengan ilmu menotok It Yang Cie tersebut telah membuat Mongolingo jadi kelabakan, karena ilmu totokan jari tunggal tersebut merupakan ilmu yang benar-benar ampuh. Walaupun hanya menyerang dan menotok dengan memergunakan jari telunjuk saja, namun dari jari telunjuk itu justru telah mengeluarkan kekuatan tenaga sinkang yang sangat dasyat dan bisa menghancurkan batu maupun besi, terlebih lagi tubuh manusia. Selain akan tertotok, juga akan membuat bagian anggota tubuh yang tertotok akan menjadi hancur karenanya. Dengan demikian, Molingo, yang rupanya memiliki pengalaman sangat luas, telah bisa melihat bahwa It Yang Cie bukanlah ilmu yang sembarangan. Fang Kui In juga telah melancarkan pukulan yang benubi-tubi dan gencar sekali, setiap serangan ayah selalu membawa angin pukulan yang benar-benar sangat kuat. Dengan demikian, telah membuat Molingo dikurung dari dua jurusan, oleh Yo-Him dan Fang Kui In. Tetapi Molingo sama sekali tidak merasa jari, karena ia memang memiliki kepandayan yang tinggi. Karena itu, beberapa kali ia telah berusaha untuk mengelakkan serangan. Serangan yang dilancarkan Yo-Him dan Fang Kui In, membarengi dengan mana ia pun balas menyerang dengan ilmu bulatnya yang dialatih cukup mahir. Yo-Him dan Fang Kui In walaupun masing-masing mempergunakan kepandayannya yang hebat, namun mereka tidak berani sembarangan terlalu mendesak lawannya, karena mereka melihat, sekali saja mereka melakukan serangan yang gagal, miscaya diri mereka sendiri yang akan menjadi korban dari ahli bulat tersebut. Dengan demikian, telah membuat mereka jadi bersiap sedia dari setiap luran tangan dan cengkeraman tangan Molingo. Maka dari itu, walaupun dikurung oleh Yo-Him dan Fang Kui In berdua, toh kenyataannya Molingo masih dapat melayaninya dengan baik. Dan setiap serangan ilmu bulatnya itu, memiliki keampuhan yang tidak bisa dibuat main-main. Beberapa kali tangan Yo-Him maupun Fang Kui In hampir kena dicekalnya, namun disebabkan Yo-Him dan Fang Kui In bergerak sangat gesit mereka selalu bisa meloloskan diri. Semakin lama Molingo rupanya semakin gusar, dia juga penasaran sekali. Beberapa kali ia memperhebat cengkeraman tangannya. Dan begitu juga, kedua kakinya telah bermain ikut menendang, menggaet, mengangkat dan juga berbagai tipu bulat lainnya. Di waktu ketiga orang ini terlibat dalam pertempuran yang cukup panjang, tiba-tiba tampak dari arah kegelapan di sebelah kanan, berkelebat sesosok tubuh yang tinggi besar, diiringi oleh suara bentakan mengguntur. Siapa yang membuat kegaduhan di malam buta rata ini? Tanda tanya Yo-Him dan Fang Kui In R jadi tercekat hati mereka, karena di saat itu justru Fang Kui In dan Yo-Him telah mengenalinya bahwa orang yang baru datang itu tidak lain dari Tia Chu Ho Ato. Tia Chu Ho Ato sendiri, begitu tiba di tempat tersebut, telah melibat Yo-Him dan Fang Kui In, maka segera ia tertawa bergelak-gelak. Oho, rupanya kalian tanda seru katanya dengan suara yang keras parau. Bagus-bagus. Dan belum lagi suaranya itu habis, tubuhnya yang tinggi besar itu telah melompat menerjang ke arah Yo-Him dan Fang Kui In. Gerakan Tia Chu Ho Ato sangat cepat sekali, ia telah mengibaskan tangannya dua kali, dan telapak tangannya mendera angin iwekang yang sangat kuat sekali, tubuh Yo-Him dan juga Fang Kui In seperti diterjang angin topan yang sedang mengamuk. Di waktu itulah tubuh kedua orang tersebut telah terlempar ke tengah udara. Dengan mengeluarkan suara tertahan, Yo-Him dan Fang Kui In terbanting di atas tanah, keras sekali. Hebat Kero menyerang Tia Chu Ho Ato, karena sekali saja ia menggerakkan tangannya, ia telah berhasil membuat Yo-Him dan Fang Kui In terpental. Sedangkan Mo Linggo ketika mengetahui siapa yang datang, cepat-cepat memberi hormat. Sambil katanya melapor Ho Ato, kedua orang ini menyerbu ke daerah kita, mereka harus ditangkap Tia Chu Ho Ato menganggukan kepalanya, malah sahutnya, ya aku kenal mereka ang seorang puterannya Sintiau Tai Hiap Yoko, itu si buntung tengik yang terlalu bertingkah dan yang seorang ini lagi adalah kawannya tanda seru dan tanpa menantikan selesai perkataannya itu, segera Tia Chu Ho Ato menjejakan kakinya tubuhnya telah meloncat dengan gerakan yang sangat ringan sekali, di mana ia telah menjulurkan kedua tangannya bermaksud menekuk Yo-Him dan Fang Kui In. Waktu itu sesungguhnya matu dari Yo-Him dan Fang Kui In masih berkunang-kunang maka ketika mereka hendak berdiri dan melihat datangnya serangan Tia Chu Ho Ato mereka cepat-cepat mengelakan diri namun gerakan mereka tidak secepat gerakan Tia Chu Ho Ato, tidak ampun lagi tubuh mereka kena dicekuk. Begitu pundak mereka masing-masing kena dicengkeram Tia Chu Ho Ato, mereka seperti mati kutu dan tidak bisa bergerak lagi. Tia Chu Ho Ato telah mengeluarkan suara tertawa yang sangat keras sekali. Dan ia telah mengangkat tubuh Yo-Him dan Fang Kui In dengan gerakan yang kuat sekali, kemudian membantingnya di atas tanah, lalu kaki kanannya dipergunakan menendang jalan darah Lang Cia Hiat di tubuh Yo-Him, dan juga jalan darah Liang Siang Hiat pada tubuh Fang Kui In. Seketika tubuh Fang Kui In dan Yo-Him jadi kaku dan tidak bisa bergerak, malah mereka menderita kesakitan yang cukup hebat. Tetapi baik Yo-Him maupun Fang Kui In sama sekali tidak merintih, mereka berdiam diri menahan sakit dan butir-butir keringat saja yang mengucur keluar dari sekujur tubuh mereka. Tia Chu Ho Ato telah mementang matanya lebar-lebar dan mengawasinya dengan pandangan mati yang tajam sekali. Kemudian pendeta Mongolia tersebut telah membentak, kalian rupanya tengah mematamatai kami, bukan? Hem, hem baiklah, sekarang aku akan meninggalkan tanda meca pada tubuh kalian. Sehabis berkata begitu, Tia Chu Ho Ato melirik kepada Mol Linggo. Ia telah berkata perlahan. Buka pakaian mereka Mol Linggo menurut dengan segera, dan ia telah membuka pakaian Yo-Him dan Fang Kui In. Di waktu itulah, Tia Chu Ho Ato telah mengeluarkan golok hitamnya. Hem, nanti setelah aku beri tanda meca pada tubuh kalian, barulah waktu itu kalian akan membebaskan untuk kembali ke tempat kalian. Bersiap-siaplah dan sehabis berkata, begitu ia telah menggerakkan goloknya, akan menggores perut Fang Kui In, di mana meca golok tersebut telah digerakkan berulang kali menggerak beberapa huruf. Fang Kui In merasakan perutnya sangat pedih, tetapi ia tidak merintih, namun belum lagi Tia Chu Ho Ato menyelesaikan tulisannya tersebut, di mana dia mempergunakan goloknya menulis kata-kata menantang di tubuh Fang Kui In dan darah juga telah bercucuran dari tubuh yang tergores golok hitam tersebut, mendagak sekali terdengar suara seseorang yang tertawa jenaka. Hehehe, kata sosok tubuh yang baru datang itu, sungguh permainan yang tidak sedap dilihat Tia Chu Ho Ato segera menoleh, dan dia melihatnya bahwa orang tersebut tidak lain dari Ciu Pek Tong. Muka Tia Chu Ho Ato jadi berubah merah padam, karena segera dia teringat betapa beberapa saat yang lalu Ciu Pek Tong telah mencabuti kumis dan jenggotnya, yang kini tumbuh tidak rata. Kau bentak Tia Chu Ho Ato dengan murka. Dan tanpa mengeluarkan sepatrah perkataan lagi, tahu-tahu tubuhnya telah melompat ke tengah udara, golok hitamnya tersebut telah berkelebat menyambar ke arah Ciu Pek Tong, rupanya Tia Chu Ho Ato karena terlalu murka telah menerjang dan sekalian melancarkan bacokan yang begitu. Cepat kepada Ciu Pek Tong. Sakit hatinya teringat betapa kumis dan jenggotnya telah diperteli oleh situa berandalan ini. Tetapi Ciu Pek Tong memiliki ginkang yang tinggi luar biasa, situa berandalan tersebut telah mengeluarkan suara hahehe yang tidak hentinya, beruntun telah mengelakan diri dari empat bacokan golok Tia Chu Ho Ato sambil berkelit dia juga menggerakkan tangan kanannya. Wut telapak tangan kanannya itu telah melayang akan menampar. Tia Chu Ho Ato yang bermaksud mengelakan tamparan itu jadi terkejut, karena di saat itulah Ciu Pek Tong membatalkan tamparan tangan kanannya, yang rupanya hanya merupakan serangan ancamannya, tahu-tahu tangan kirinya telah bergerak cepat sekali menghantam ke arah pundak Tia Chu Ho Ato. Pendetamu ngulia tersebut, yang kaget bukan main, cepat-cepat menghindar lagi. Namun terlambat, keras sekali, pundaknya telah kena dihantam oleh Ciu Pek Tong. Tubuh Tia Chu Ho Ato jadi terhuyung-huyung dan akan rubuh. Tia Chu Ho Ato gusar dan penasaran bukan main, untuk memelah diri dan melindungi tubuhnya dari serangan Ciu Pek Tong berikutnya, ia telah memutar golok hitamnya dengan cepat, sehingga tubuhnya terbungkus oleh gulungan cahaya hitam golok pusakanya yang melindungi dirinya dari serangan-serangan Ciu Pek Tong. Tetapi Ciu Pek Tong memang memiliki kepandayan yang telah mencapai pancak kesempurnaan, di mana selama tahun-tahun belakangan ini situa berandalan tidak pernah cemu. Melatih diri terus-menerus. Selain ginkangnya yang telah sempurna sehingga ia bisa bergerak ringan seperti terbang, juga sinkangnya telah mencapai kesempurnaan yang menakjubkan sekali. Melihat Tia Tsu Ho Ato memutar golok hitamnya tersebut seperti itu, maka tampak Ciu Pek Tong sambil tertawa keras telah memutar kedua tangannya, di mana kedua tangannya itu seperti juga mengiringi berputarnya golok hitam tersebut. Dengan demikian, segera juga terlihat betapa golok hitam Tia Tsu Ho Ato seperti diikat terus oleh kedua tangan Tiu Pek Tong. Malah beberapa saat kemudian, Tiu Pek Tong berkata, lepas jari telunjuknya telah menyentil dengan kuat sekali. Dan seketika itu juga golok hitam di tangan Tia Tsu Ho Ato telah bertempur dan terlepas dari cekalannya. Luar biasa kuatnya tenaga sencilan jari telunjuk Tiu Pek Tong, sehingga begitu dah menyentil, segera golok tersebut terpental dan telapak tangan Tia Tsu Ho Ato terasa pedis sekali. Tia Tsu Ho Ato kaget bukan main, dia masih sempat melirik betapa golok hitamnya itu telah menancap di atas tanah. Tiu Pek Tong tidak berdiam sampai di situ saja, karena Molingo sambil-sambil mengeluarkan bentakan bengis telah menerjang maju. Manusia yang mukanya seperti lutung tersebut telah melancarkan cengkeraman dengan ilmu bulatnya. Hampir saja Tiu Pek Tong kena dicengkeram pada bagian punggungnya. Tiu Pek Tong telah memiringkan pundaknya, dan tanpa menoleh ia menghibaskan tangannya ke belakang. Tangannya saling bentur dengan tangan Molingo yang kurus kering itu dan berjari lancip-lancip. Tidak ampun lagi, segera tubuh Molingo terlempar keras dan melayang di tengah udara. Tetapi sebagian seorang ahli, gulat yang memang benar-benar mahir, dengan sendirinya waktu tubuhnya terbanting, Molingo dengan cepat sekali telah menggelinding dengan ker gulatnya. Dengan begitu, ia tidak perlu sampai patah tulang pada anggota tubuhnya. Tiu Pek Tong tertawa keras sekali, tubuhnya melayang ke dekat Tia Tsu Hoa Tong. Tia Tsu Hoa Tong melihat Tiu Pek Tong mendatangi, tanpa membuang waktu lagi, ia telah melompat untuk menerjang ke arah lawannya tersebut. Tiu Pek Tong tertawa mengejek dan kemudian menggerakkan tangan kanannya menghantam lagi kepada Tia Tsu Hoa Tong. Waktu itu Tia Tsu Hoa Tong telah mengerahkan sebagian besar dari kekuatan tenaga dalamnya, maka waktu tangan mereka saling bentur, seketika itu juga tubuh Tia Tsu Hoa Tong tergoncang terhuyung, beberapa langkah ke belakang. Sedangkan Tiu Pek Tong merasakan tubuhnya seperti diterjang oleh sesuatu kekuatan yang dasyat, namun ia tidak sampai terhuyung, hanya tubuhnya tergoyang-goyang saja. Kembali Tiu Pek Tong telah menyerang pula dengan telapak tangannya. Plak, plak dua kali Tiu Pek Tong. Berhasil menempiling muka Tia Tsu Hoa Tong. Rupanya, Tia Tsu Hoa Tong yang belum bisa menguasai kuda-kuda kedua kakinya, ketika menerima tamparan tangan Tiu Pek Tong, berusaha untuk mengelakkan diri, namun kenyataannya dia terlambat, sehingga wajahnya itu menjadi sesaran dari tempilingan Tia Tsu Hoa Tong. Dengan meraung mengeluarkan suara seruan yang mengandung kemarahan, tampak Tia Tsu Hoa Tong dengan kalap telah melompat melancarkan tubuhkan untuk merangsak Tiu Pek Tong. Tetapi Tiu Pek Tong dapat menghindar dengan mudah tubuhkan dari Tia Tsu Hoa Tong, dan sambil menghindar, kaki kanannya telah menendang punggung lawannya sehingga tidak ampun lagi Tia Tsu Hoa Tong terjerunuk, dan hidungnya telah mencium tanah. Dari hidungnya seketika mengucur darah segar, yang membuat muka Tia Tsu Hoa Tong jadi berlepotan darah dan tambah menyeramkan. Dengan kalap, dia telah melompat untuk menerjang lagi dia telah mengulurkan kedua tangannya untuk mencengkeram tubuh Tiu Pek Tong. Tetapi memang si Tua Berandalan Janaka itu merupakan seorang tokoh perselatan yang benar-benar gemar berguyon, maka setelah menghindarkan diri beberapa kali dari tubuhkan Tia Tsu Hoa Tong, tiba-tiba ia telah melompat tinggi ke tengah udara. Sambil melambung tinggi seperti itu kedua tangan Tiu Pek Tong telah menghantam dengan kuat sekali. Buk tanda seru tubuh Tia Tsu Hoa Tong berhasil dihantamnya kembali. Seperti juga sebuah bola yang menggelinding, maka seketika itu juga tubuh Tia Tsu Hoa Tong telah menggelundung di atas tanah. Dan dalam keadaan demikian, pandangan metel Tia Tsu Hoa Tong juga telah berkunang-kunang, tampaknya Tia Tsu Hoa Tong tidak bisa mempertahankan diri lagi, karena begitu dia bangkit untuk berdiri, justru dia telah memuntahkan darah segar. Darah yang dimuntahkannya itu cukup banyak, dan bergenang di atas tanah. Muka pendeta Mongolia tersebut telah pucat pias. Molingo yang melihat Tia Tsu Hoa Tong terluka berat seperti itu, dengan dekat dia telah melancarkan gempuran dengan kedua telapak tangannya. Kepandaian Tia Tsu Hoa Tong sesungguhnya jauh lebih hebat dan juga lihai melebihi Molingo, tetapi justru Tia Tsu Hoa Tong tidak bisa menyerang Tiu Pek Tong, maka sekarang apalagi Molingo. Begitu dah menyerang, segera dia menghantam tempat kosong, dengan cepat sekali Tiu Pek Tong dapat menghindarkan diri dari pukulan yang dilancarkan Molingo. Dengan penasaran Molingo beberapa kali, telah melancarkan cengkeraman dan pukulan lagi, namun selalu gagal. Dan setelah lima kali menghantam dan mengulurkan tangannya untuk mencengkeram, namun selalu mengenai tempat kosong, akhirnya Molingo sudah tidak bisa menguasai keseimbangan tubuhnya waktu tangan kanan Tiu Pek Tong dengan cepat telah menghantam tepat sekali perutnya, menyusul mana, di waktu tubuh Molingo terbungkuk-bungkuk, Tiu Pek Tong menghantam punggung lawannya, maka seketika itu juga tubuh Molingo telah terjerunuk, mukanya menghantam tanah dan dia pingsan seketika itu juga. Tia Tsu Hoa Tong masih mengerang berusaha untuk bangun, dan di waktu itulah, segera terlihat pendektat tersebut menggerakkan tangan kanannya. Tau-tau tiga cercah sinar kuning telah menyambar ke arah Tiu Pek Tong. Sambaran ketiga sinar kuning tersebut bukan main cepatnya, mengeluarkan suara mendengung yang sangat keras sekali, menunjukkan bahwa tenaga menimpuk dari Tia Tsu Hoa Tong masih kuat sekali. Segera terlibat ketiga sinar kuning itu yang menyambar tiga bagian dari anggota tubuh Tiu Pek Tong, yaitu dada, perut dan paha dari si tua berandalan tersebut telah dekat sekali pada sasarannya. Tetapi Tiu Pek Tong malah tertawa-tawa, dan dengan mudah ia telah menangkap senjata rahasia yang dilontarkan oleh Tia Tsu Hoa Tong, yang terdiri dari tiga buah netu uang logam yang terbuat dari emas. Tiu Pek Tong sambil menimang uang logam tersebut, telah berkata, Aha, aku memperoleh uang. Tetapi aku tidak membutuhkannya. Nih, aku kembalikan tanda seru dan selelah bertata begitu, justru Tiu Pek Tong telah menggerakkan tangannya, maka ketiga metu uang logam tersebut telah menyambar cepat sekali kepada Tia Tsu Hoa Tong. Namun menyambarnya ketiga metu uang logam emas tersebut kuat sekali melebih tenaga menimpuk yang dilakukan oleh Tia Tsu Hoa Tong. Melihat menyambarnya ketiga senjatanya yang seperti akan memakan majikan sendiri, Tia Tsu Hoa Tong jadi mengeluarkan suara teriakan kaget dan berkhawatir, mati-matian dengan sisa tenaga yang ada padanya ia menggelinding pergi menjauhi diri. Ketiga metu uang logam tersebut telah menyambar tempat kosong, namun segera menancak masuk ke dalam tanah, dan tidak tampak lagi. Hebat Kero menimpuk Tiu Pek Tong, dia menimpuk seperti perlahan sekali, namun hebat kesudahannya, di mana metu uang tersebut telah amblas dan lenyap ke dalam tanah. Tanpa memperdulikan Tia Tsu Hoa Tong, Tiu Pek Tong menghampiri Yo Him dan Fang Kui In. Ia telah menggendong kedua orang itu, dia mengempitnya dengan kedua tangannya, kemudian dengan mengeluarkan suara yang nyaring sekali, ia telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah berlari dengan cepat meninggalkan tempat itu. Dalam waktu sekejap metu saja, ia telah lenyap dari pandangan metu, Tia Tsu Hoa Tong. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara ramai-ramai, rupanya keributan di tempat tersebut telah didengar oleh para penjaga di tempat tersebut, yang segera berdatangan sambil berteriak-teriak, tangkap penjahat. Tangkap penjahat tapi mereka mana bisa menangkap Tiu Pek Tong. Tiap Tsu Hoa Tong yang gusar bukan main, begitu berdiri ia telah menggerakkan tangan kanannya, tahu-tahu ia telah menghantam kepala salah seorang tentara Mongolia tersebut. Buk kepala tentara itu telah pecah berantakan, dan polohnya telah mengalir keluar bercampur darah, tanpa sempat mengeluarkan suara gerengan lagi, tubuhnya telah terkulai di saat itu juga. Rupanya Tiap Tsu Hoa Tong melampiaskan kemarahan kemendongkolan hatinya dengan mempergunakan pukulan yang kuat seperti itu, sehingga sekali hantam kepala orang tersebut telah pecah berantakan dan terbinasa. Dengan menggumam perlahan Tiap Tsu Hoa Tong telah ngeloyor pergi meninggalkan tempat tersebut, untuk memberikan laporan kepada kublaikan. Tiu Pek Tong ternyata kelika mengetahui Yohem dan Pang Kui In menerima perintah Yoko untuk pergi menyelidiki keadaan di garis depan, segera menyatakan keinginannya pada Yoko, untuk pergi ke garis depan, guna melihat-lihat keadaan di sana. Yoko memberikan izinnya. Dan itulah sebabnya Tiu Pek Tong bisa tiba tepat di saat Pang Kui In dan Yohem hampir saja celaka di tangannya Tiap Tsu Hoa Tong. Dengan munculnya Tiu Pek Tong, maka jiwa Yohem dan Pang Kui In bisa diselamatkan. Begitulah, telah membawa Yohem dan Pang Kui In ke Siang Yang, Tiu Pek Tong menceritakan apa yang telah terjadi dan menimpah diri dari kedua orang ini pada Yoko dan para orang-orang gagah lainnya. Gulungan surat yang ada di sakunya Yohem ternyata merupakan surat-surat penting dari rencana pihak Mongolia yang merencanakan kapan dan bagaimana mereka akan menerobos penjagaan di Siang Yang. Rupanya keempat perwira yang tengah tertidur di tangsi mereka dan juga telah dicuri surat-surat pentingnya tersebut, merupakan perwira-perwira yang akan memimpin penyerangan pembukaan. Dengan berhasilnya Yohem memperoleh surat-surat penting itu maka pihak tentara kerajaan Song berhasil menyusun kekuatan yang jauh lebih sempurna di mana bagian-bagian yang merupakan tempat-tempat yang lemah dan menjadi inceran dari pasukan tentara Mongolia yang akan menyerbu masuk telah ditempatkan pasukan tentara Song yang lebih banyak jumlahnya. Begenu juga Yoko bersama Kue E. Seng, Iteng Taisu dan orang-orang gagah lainnya telah mempersiapkan segala keperluan untuk kekuatan mereka di mana pihak tentara kerajaan Song telah dikerahkan 200 li dari Siang Yang. Kue E. Seng juga menganjurkan agar tentara Laskar dari penduduk pria Siang Yang yang telah dilatih hanya menjaga di dalam kota Siang Yang. Mereka akan dikerahkan jika pasukan prajurit Song kekurangan tenaga di mana mereka merupakan tenaga cadangan belaka. Begitulah, dengan berhasilnya Yohem memperoleh sebagian dari rahasia rencana pihak Mongolia tersebut, dengan demikian pihak tentara Song bisa menutupi kelemahan-kelemahan di pihak mereka. Setelah mengatur segala yang perlu, Yoko dan Kue E. Seng beristirahat. Namun menjelang tengah malam, Yoko terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ribut-ribut. Dengan ringan tampak Yoko telah melompat dari pembaringannya dan melewati jendela kamar ia telah melompat ke atas genting. Bangunan di mana Yoko beristirahat, terdiri dari gedung bertingkat dua dan di atas genting dari tingkat kedua itu tampak beberapa sosok bayangan yang tengah berkelebat-kelebat bertempur. Yoko telah datang dengan cepat, dan segera ia melihat Kue E. Seng dan juga Teng Taisu, tengah bertempur dengan empat orang yang berpakaian sebagai orang Han, namun wajah mereka lebih mirip orang Mongolia. Dengari demikian, Yoko segera menyadari bahwa keempat orang tersebut tentunya merupakan empat orang matematu dari pihak Mongolia. Usia keempat orang itu rata-rata telah 60 tahun, wajah mereka juga bengis sekali, dengan kumis dan jenggot yang kasar di samping itu hidung mereka juga mancung dan bibir mereka doa waktu itu kesempat orang tersebut tengah berusaha menghadapi serangan Kue E. Seng dan Yoteng Taisu di mana mereka tampaknya kehuakan dan sibuk sekali berkelit ke sana kemari. Gerakan mereka cukup gesit, tetapi menghadapi dua orang tokoh sakti yang sangat tinggi kepandainya seperti Eteng Taisu dan Kue E. Seng, keempat orang itu benar-benar tidak berdaya untuk balas menyerang, mereka hanya bisa berkelit ke sana kemari saja. Dengan begitu, segera terlihat, tidak lama lagi tentu keempat orang tersebut akan bisa dirubuhkan Eteng Taisu. Yoko mengerutkan alisnya waktu melihat bertempur keempat orang terbut, ia memperhatikan ilmu silat yang dipergunakan oleh pempat orang itu. Walaupun tidak sesempurna ilmu silat Eteng Taisu dan juga Kue E. Seng, namun kenyataannya keempat orang tersebut memiliki kepandain yang cukup tinggi dan bukan sembarangan. Siapakah mereka berpikir Yoko di dalam hati? Ternyata pihak Mongolia memiliki cukup banyak jago-jago yang memiliki kepandain tinggi. Waktu itu Eteng Taisu mulai menggerakkan tangan kanannya, menyerang dengan ilmu LTE yang ciainya, gerakannya perlahan, tetapi dari jari telunjuk Eteng Taisu seperti juga mengalir suaru kekuatan yang mirip aliran listrik, yang menyambar-nyambar, membuat lawannya merasakan sekujir tubuhnya seperti terkurung oleh selapis kekuatan yang dasyat tanpa bisa dilihatnya, memperlambat setiap gerakan dari mereka. Keempat orang tersebut sesungguhnya memang merupakan jago-jago yang sangat terkenal di Mongolia, mereka memiliki kepandain yang berimbang dengan Tiat Suho atau Malah menurut ahli-ahli silat di Mongolia mungkin kepandain keempat orang ini menangi seurat dari Tiat Suho atau Cuma saja disebabkan keempat orang tersebut jarang sekali menampakkan diri, dan lebih banyak hidup mengasingkan diri di sebuah tempat yang sunyi jauh dari keramaian, dengan demikian membuat mereka kurang terkenal dibandingkan dengan Tiat Suho atau Terlebih lagi sekarang mereka telah turun tangan berempat sekaligus, menggabungkan kepandain mereka untuk menghadapi Tiat Tiat Suho dan Kue E. Cheng dengan serentak, itulah sebabnya, walaupun sangat tangguh, namun kenyataan. Kue E. Cheng dan Yit Tiat Tiat Suho tidak bisa cepat-cepat merubuhkan mereka. Keempat orang tersebut masing-masing bernama Cieluna, Cieluni, Cieluka dan Cieluti, Keempat orang tersebut telah diundang langsung oleh Kublaikan untuk membantu pasukan Mongolia dalam rangka menyerbu ke daratan Tionggoan. Sesungguhnya, keempat jago Mongolia tersebut hendak menolak, namun setelah Kublaikan membujuk mereka dengan panjang lebar, akhirnya keempat orang tersebut menerima undangan Kublaikan untuk membantu pihak Mongolia menghadapi jago-jago daratan Tionggoan. Karena terjadinya peristiwa Yohem dan Fang Kui'in yang berhasil mencuri surat rahasia dari rencana penyerbuan mereka, dengan begitu Kublai telah mengutus keempat orang tersebut untuk pergi ke Siang Yang, guna menyelusup dan menyelidiki kekuatan lawan. Cieluna, Cieluka, Cieluti dan Cieluni telah berangkat dan dengan mudah mereka telah berhasil menyelusup masuk ke kota Siang Yang, melewati penjagaan kota tersebut, mereka memang memiliki kepandayan yang tinggi, dengan mudah mereka berkeliaran di kota Siang Yang pada malam itu. Apalagi mereka telah menyamar dengan memakai pakaian orang Han. Namun tanpa disengaja mereka justru telah berlari-lari di atas genteng dari kamar Eteng Taisu, yang waktu itu tengah bercakap-cakap dergan Kui'e Ceng, walaupun hari lelah-larut malam. Sebagai seorang yang lelah memiliki kepandayan sempurna dan pendengaran yang sangat tajam, Eteng Taisu dan Kui'e Ceng segera mendengar suara langkah kaki dari keempat orang jago Mongolia itu, di mana walaupun mereka berempat memiliki ginkang yang tinggi, Toh Eteng Taisu dan Kui'e Ceng tetap berhasil mendengar suara langkah kaki mereka. Dengan ringan Eteng Taisu dan Kui'e Ceng melompat keluar dari kamar mereka dan menghadang jalan larinya keempat orang Mongolia itu. Dengan begitu mereka jadi bertempur. Tetapi setelah bertempur sekian lama, ternyata kepandayan Eteng Taisu dan Kui'e Ceng memang benar-benar sangat tinggi, walaupun keempat orang itu telah memberikan perlawanan yang mati-matian dan bersungguh-sungguh, namun lambat laun mereka terdesak juga. Semakin lama keempat orang itu semakin terdesak dan akhirnya mereka memberikan tanda dengan saling berseru satu dengan yang lainnya menggunakan bahasa mereka, di mana mereka saling memberitahukan jurus apa yang akan digunakan untuk mengepungi Eteng Taisu dan Kui'e Ceng. Itulah sebanyak Yoko mendengar suara ribut-ribut tersebut. Eteng Taisu dan Kui'e Ceng waktu melihat kedatangan Yoko telah mengeluarkan suara yang dirang, malah Kui'e Ceng telah berkata, Yojie, cepat bekuk keempat orang ini, mereka macu-macu Mongolia. Yoko tidak menyahuti, tetapi tubuhnya dengan gesit telah melompat ke tengah gelanggang pertempuran itu, sambil lengan bajunya yang kanan telah mengebut akan menerpah tangan Cie Luna. Gerakan yang dilakukan Yoko sangat cepat sekali, dan juga Sinkang yang tersalurkan itu luar biasa dasyatnya, sehingga membuat Cie Luna yang menerima serangan seperti itu, terpaksa harus menangkis dengan mengerahkan sebagian besar tenaga dalamnya. Namun tidak urung tubuh Cie Luna telah terhuyung, dan kemudian kakinya tergelincir waktu menginjak tepian genting, dan ia terjerembak, meluncur jatuh dari atas genting itu. Dan saat itu Cie Luka, Cie Ti dan Cie Luni telah mengeluarkan suara seruan marah waktu melihat Cie Luna telah tergelincir jatuh. Dari atas genting, ketiga orang ini mengeluarkan suara teriakan nyaring, serem tak mereka meluruk melancarkan pukulan telapak tangannya masing-masing. Ketiga jago Mongolia ini menjagoi dunia perselatan Mongolia dengan ilmu andalan mereka yang diberi nama pukulan telapak tangan di ruang putih, sekarang menghadapi Yoko, Iteng Taisu dan juga Kue E. Cheng. Mereka telah mempergunakan ilmu pukulan telapak tangan yang mereka andalkan tersebut. Yoko yang begitu menerjang maju telah berhasil merubuhkan Cie Luna, telah memperlihatkan bahwa kepandainya memang sangat tinggi sekali dan kini menerima terjangan dari Cie Luka dan Cie Luti, di mana kedua orang Mongolia ini telah melancarkan serangan-serangan yang beruntun kepadanya, ia menghadapinya dengan tenang. Sedangkan Cie Luni tengah menyerang Iteng Taisu, dan waktu itu pendekta dari Tailia tersebut telah menggerakkan tangan kanannya memunahkan serangan Cie Luna dengan Iteng Cie-nya. Segera terlihat, betapa tubuh Cie Luni telah bergoyang-goyang seperti juga diterjang oleh suatu kekuatan yang tidak tampak, namun dasyat sekali. Dengan demikian tampak jelas, bahwa tenaga Iteng Tie yang dipergunakan oleh Iteng Taisu sangat luar biasa, karena pendekta tua tersebut telah mempergunakan sembilan bagian tenaga dalamnya. Dan dengan bersuara Wut segera tampak tubuh Cie Luni telah terpental dan seperti Cie Luna tadi, seketika itu juga tubuhnya meluncur jatuh. Cie Luka dan Cie Luti yang tengah bertempur dengan Yoko, juga bukannya menghadapi lawan yang ringan, karena dua kali mereka melancarkan serangan, namun Yoko berhasil berkelip. Dan setelah itu tampak Yoko telah mengebutkan lengan bajunya menghantam dada Cie Luka. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang sangat nyaring, tubuh Cie Luka telah terlempar ke tengah udara dan kemudian jatuh terbanting ke atas tanah. Berbeda dengan Cie Luna dan Cie Luni yang tidak terluka di dalam, justru Cie Luka ini telah terhantam begitu kuat oleh serangan Yoko, sehingga ia terluka di dalam yang cukup berat. Cie Luti yang waktu itu masih ingin melancarkan serangan dekat kepada Yoko, telah dihantam oleh Kwe E Seng, yang menghantam dengan tangan kanannya. Tampak telapak tangan Kwe E Seng yang berisi tenaga lekang sebanyak tujuh bagian bergerak secepat kilat, Cie Luti yang bermaksud akan menangkis sudah tidak keburu lagi, tubuhnya segera ambruk menghantam genting, sehingga beberapa genting pecah berantakan dan tubuhnya meluncur turun. Cie Luna dan Cie Luni telah melompat memeriksa keadaan Cie Luka dan Cie Luti. Mereka melibat kedua saudara mereka tersebut terluka di dalam. Asap mengepul, teriak Cie Luka dengan suara yang cukup nyaring kepada Cie Luna dan Cie Luni, maksudnya meminta kepada dua saudaranya yang belum terluka itu melarikan diri. Cie Luna dan Cie Luni tanpa banyak bicara, telah menggendong tubuh Cie Luka dan Cie Luti. Mereka memang bermaksud akan melarikan diri. Tetapi baru beberapa kali lompatan, di waktu itulah Yoko telah melompat ke arah Cie Luna sambil bentaknya berhenti dan Yoko juga bukan hanya membentak begitu saja, ia telah mengerahkan tangan kirinya, menghantam ke arah punggung dari Cie Luna. Pukulan yang dilakukan oleh Yoko membawa sambaran angin yang menderu. Maka Cie Luna tidak berani memandang remeh, terpaksa ia menghentikan larinya dengan berjongkok ia telah menekuk tangan kanannya, menyudok ke arah perut Yoko. Cie Luna bergerak cukup gesit, selain dia berkelip dari pukulan Yoko dengan sodokan siku tangannya, memalas nyerang kepada Yoko. Yoko mendengus perlahan, tangan kirin jayang mengenai tempat kosong itu diputar, dia tidak menarik pulang, hanya diturunkan dan menghantam lagi dengan tepat pada punggung Cie Luka yang berada dalam gendongan Cie Luna. Duh, pukulan itu hingga keras sekali, Cie Luka telah mengeluarkan suara jeritan. Dan pukulan tersebut juga membuat tubuh Cie Luna jadi terhuyung mundur beberapa langkah. Dengan begitu, hampir saja dia bersama. Cie Luka rubuh terbanting. Yoko telah tertawa dingin, dia berkata, apa maksud kalian menyelusup kemari? Cepat serahkan diri Cie Luka telah mengatur jalan pernafasannya, ia mengerahkan seluruh tenaganya, dan melirik ke sekitar tempat itu. Ia melihatnya betapa di tempat tersebut telah berkumpul banyak sekali jago-jago persilatan. Ciu Pek Tong sendiri yang terbangun, dari tidurnya waktu mendengar suara ribut-ribut telah keluar dan melompat ke atas genting. Waktu itu kebetulan Cie Luna tengah berlari ingin meninggalkan tempat tersebut dergan membawa Cie Luti. Di saat itulah Ciu Pek Tong sambil tertawa jenaka telah berkata dengan suara yang dingin, hem, hem, mau kemana kau sambil berkata begitu, tangan kanan Ciu Pek Tong cepat sekali terlalu akan mencengkeram punggung Cie Luni. Cie Luni mana mau membiarkan punggungnya kena dicengkeram seperti itu. Cepat-cepat ia melompat ke samping kiri lalu melompat lagi keunggungan genteret yang lainnya. Tetapi Ciu Pek Tong telah melompat mengejarnya, dan dalam waktu yang singkat ia telah berhasil berada di dekat Cie Luni. Dengan cepat ia mempergunakan tangan kanannya menghantam lagi. Pukulan yang dipergunakan oleh Ciu Pek Tong bernama lutung menggaruk pinggul, dan di waktu itulah ia telah menghantam ke dekat pinggang Cie Luni. Hantaman yang dilancarkan oleh Ciu Pek Tong itu memiliki tenaga lukang yang sangat kuat sekali, dan menyambar dengan dasyat, sehingga membuat Cie Luni jadi tidak bisa mengelakkan lagi menghantam tepat sekali pada pinggulnya, membuat dia mengeluarkan suara pekehkan yang nyaring, bersama-sama dengan Cie Luni, ia telah meluncur jatuh ke bawah, terbanting di atas tanah. Belum sempat dia merangka untuk bangun kembali ia diserang lagi oleh Ciu Pek Tong yang tiba di dekatnya dengan cepat sekali, malah Ciu Pek Tong sambil menyerang, kaki kanannya juga menendang. Cie Luni mau mengelakkan diri, tetapi terlambat, jalan darah gausiai hiatnya telah kena ditotok tepat sekali, tubuhnya segera terjung ke lorubuh. Cie Luni yang berada dalam gendongannya juga telah terlepas dan terbanting. Di waktu itulah tampak Cie Luni berusaha untuk menggerakkan kedua tangan dan kakinya, namun dia merasakan kedua tangan dan kakinya kaku tidak bisa digerakkan, sehingga ia jadi mengeluh berputus asa. Sedangkan Cie Luni yang menggelinding jatuh dari gendongan Cie Luni berusaha merangka bangun ia telah terluka di dalam sebagian tenaga dalamnya telah punah. Tetapi di waktu itu, sebelum Cie Luni sempat untuk berdiri, Ciu Pek Tong sambil mengelurkan suara tertawa yang nyaring, telah menotok lagi tepat mengenai pada jalan darah sung liehiatnya, maka tidak ampun lagi tubuh Cie Luni telah terkulai rubuh tidak bisa bergerak pula. Cui Pek Tong tertawa bergelak-gelak dengan suara yang sangat nyaring sekali. Dalam keadaan seperti itu segera terlihat Yoko telah tiba di bawah juga telah berhasil merubuhkan Cie Luna yang juga ditotoknya. Seketika itu datang belasan tentara kerajaan Sang, yang menjaga tempat tersebut dan segera membawa keempat orang matematik Mongolia itu untuk dipenjarakan guna nanti diperiksa dikorek keterangan dari mulut mereka. Para orang gagah yang berpihak pada kerajaan Song tersebut di bawah timpinan Yoko, segera mengadakan perundingan. Mereka membicarakan hal yang penting, dalam efangka menghadapi serabuan dari tentara Mongolia, yang mereka duga tentu tidak akan lama lagi terjadi. Ancaman serbuan dari tentara Mongolia itu memang sangat berbahaya, karena waktu itu kerajaan Song tengah dalam keadaan lemah. Kaisar mereka gemar bengfoya-foya dan berpelesiran, karena itu negeri tidak dapat diaturnya dengan baik. Di samping itu, Yoko juga memiliki kekuatan tentara yang tidak begitu besar, hanya disebabkan memperoleh bantuan para orang-orang gagah yang umumnya mencintai negeri dan memiliki kepandaian sangat tinggi, maka Yoko masih memiliki harapan akan dapat menghadapi ancaman serbuan dari tentara Mongolia. Sedangkan Kublaikan telah berhasil menghimpun kekuatan yang luar biasa besarnya, karena selama 16 tahun Kublaikan memang telah berusaha memupuk kekuatan untuk kembali menyerang dan menaklukkan Tionggoan. Ketidak seimbang kekuatan tersebutlah yang membuat para orang-orang gagah yang mencintai negeri tersebut, di bawah pimpinah Yoko, harus mencari jalan yang sebaik-baiknya, kelak jika sampai tentara Mongolia tersebut menyerbu ke daerah Tionggoan, mereka bisa menghadapinya sebaik mungkin. Rupanya saat-saat yang dikuatirkan oleh Yoko dan para orang-orang gagah lainnya yang mencintai negeri itu, telah tiba juga, karena pasukan tentara Mongolia di bawah pimpinan Kublaikan telah menyerbu dengan kekuatan yang berlimpah-limpah. Selama 3 bulan lamanya, tentara Song yang dintu oleh para orang-orang gagah tersebut mengadakan perlawanan, namun akhirnya mereka tidak berhasil melindungi kota siang-yang tersebut yang mulai bobol oleh terobosan pasukan lawan. Dua pintu kota Gumoy dan CKHU telah berhasil direbut oleh tentara Mongolia. Dan hanya enam pintu siang-yang YNG masih diruduki oleh tentara Song. Kublaikan yang memimpin penyerbuan tersebut telah mengadakan penyerbuan yang benar-benar hebat, pasukan Mongolia bagaikan gelombang laut yang sudah tidak terbendung lagi, telah menyerbu terus-menerus siang dan malam, berusaha merebut siang-yang. Begitu juga, terpisah beberapa li dari siang-yang, Kublaikan telah mendirikan sebuah perbentengan darurat. Tanpa mengurangi kekuatan tentaranya yang melakukan penyerbuan itu, Kublaikan telah mempersiapkan perbentengan itu selama 2 bulan, dan begitu perbentengan darurat tersebut selesai, seluruh inti kekuatan dari pasukan tentara Mongolia ditempatkan di situ. Penyerbuan dari pasukan tentara Mongolia tersebut dibagi tiga jurusan. Yaitu sayap kanan dipimpin oleh beberapa orang keponakan Kublaikan, sedangkan sayap kiri telah dipimpin oleh beberapa orang jenderalnya, dan barisan tengah, yang merupakan barisan inti dan pendobrak, dipimpin sendiri oleh Kublaikan, di mana ia juga didampingi oleh jago-jagonya selain para panglimanya Tia Tzu Hoa Tong selalu mendampingi kannya tersebut. Di samping Tia Tzu Hoa Tong masih terdapat belasan orang jago-jago yang memiliki kepandaian tinggi sekali. Peperangan yang terjadi dan tergah bergolak di Siang Yang tersebut, merupakan peperargan yang kalut sekali, karena tentara kerajaan Song berulang kali telah berhasil dipukul mundur dan pecah berantakan pertahanannya. Sedangkan pasukan tertara Mongolia yang melakukan penyerbuan dengan besar-besaran, dan bagaikan gelombang laut yang tidak terbendung itu, Siang Dan malah menggempur terus kota Siang Yang dengan tidak memperdulikan korban jiwa yang berjatuhan sangat banyak sekali. Rupanya memang Kublaikan telah bertekad bahwa penyerbuan kali ini harus berhasil. Karena dia telah mempersiapkan segalanya selama 16 tahun, ia telah mengaturnya dengan seksama dan teliti sekali. Maka dari itu, bagaikan tidak ada habis-habisnya tentara Mongolia tersebut bagaikan semut terus maju membanjiri Siang Yang. Jatuh atau tidaknya Siang Yang, memang terletak dari kekuatan yang dihimpunnya. Karena kegagalan menguaktu melakukan penyerbuan ke Siang Yang tersebut, merupakan pelajaran pahit buat Kublaikan. Dan selama 16 tahun ia mempelajari sebab-musabak dari kegagalan tersebut. Itulah sebabnya Kublaikan telah berhasil meneliti dengan sebaik-baiknya care yang paling ampuh undruk dapat merebut Siang Yang. Tetapi disebabkan tentara kerajaan Song tersebut yang bertahan di Siang Yang dibantu oleh para orang gagah yang memiliki kepandayan umumnya tinggi di samping itu juga mereka umumnya memiliki kecerdasan dan kepandayan mengatur posisi dan kedudukan mereka membuat Kublaikan tidak bisa begitu mudah saja merebut Siang Yang. Jika saja tentara Song tersebut tidak memperoleh dukungan dan bantuan dari para orang-orang gagah pencinta negeri tersebut, jelas mungkin hanya dalam satu atau dua bulan saja Siang Yang akan jatuh ke tangan Mongolia. Namun Kublaikan tidak turun semangatnya waktu melihat betapa tentaranya di waktu tiga bulan lebih masih belum bisa menundukkan pihak lawan. Walaupun mereka telah mengadakan penyerbuan besar-besaran, toh kenyataan Siang Yang belum berhasil dijatuhkan mereka. Jatuh atau tidaknya kerajaan Song oleh serbuan-serebuan tentara Mongolia itu memang tergantung dari jatuh atau tidaknya kota Siang Yang tersebut. Jika Siang Yang berhasil direbut oleh Kublaikan, miscaya kerajaan Song akan porak-poranda direbut oleh Kublaikan. Tetapi ketika telah lewat sebulan lagi, waktu memauki bulan kelima, telah tiga buah pintu kota Siang Yang yang terjatuh di tangan pasukan Kublaikan, yaitu pintu sebelah timur, tenggara dan barat. Dengan berhasilnya Kublaikan merebut lima pintu ketat posisi dari tentara kerajaan Song telah terpojokan dan dengan demikian, pertahanan mereka semakin melemah juga dan di waktu itulah Kublaikan telah memperhebat kerjangan dan serbuannya. Yoko dan para orang-orang gagah yang membantu tentara kerajaan Song tersebut, mulai melihat bahwa mereka tidak mungkin bisa bertahan lebih lama lagi. Paling tidak hanya satu bulan lagi. Siang Yang akan terjatuh ke tangan musuh. Hal itu disebabkan karena tentara kerajaan Song semakin berkurang jumlahnya, jika semula meliputi seratus ribu tentara, kini hanya tertinggal tidak lebih dari dari lima puluh ribu prajurit saja. Dan juga para laskar, yaitu tentara cadangan yang terdiri dari penduduk pria Siang Yang tersebut, telah banyak yang berjatuhan sebagai korban. Terlebih lagi pasukan tentara laskar dan tentara kerajaan Song tersebut telah menurun sekali semangat tempurnya sebab melihat telah banyak kawan-kawan mereka yang berguburan di tangan musuh. Untuk membangkitkan semangat bertempur dari para tentara yang telah kehilangan semangat juang itu, Yoko dan para orang-orang gagah lainnya telah turun ke Medan Laga dan memimpin langsung tentara Song itu. Tetapi sejak kematian Jenderal Tiang Cugie di mana Jenderal tersebut telah terpanah musuh waktu memimpin pertempuran di Pintu Barat, maka tentara kerajaan Song sudah kacau balau. Terlebih lagi, walaupun Kuei Seng, Yoko dan orang-orang gagah lainnya yang mencinta negeri tersebut memiliki kepandaian sangat tinggi dan kecerdikan dalam mengatur posisi kedudukan mereka, toh mereka bukan termasuk orang peperangan, dengan demikian, dengan demikian mereka telah diliputi kepanikan waktu melihat pertahanannya mulai berantakan. Dengan demikian, Yoko Denit Peng Taisu bersara dengan para orang-orang gagah lainnya, sering mengadakan perundingan siang dan malam, untuk mengadakan perembukan mengatasi persoalan tersebut. Mengingat akan jumlah kekuatan mereka yang semakin menyusut, akhirnya mereka membentuk barisan berani mati di mana mereka telah menyusunnya terdiri dari sisa para tentara kerajaan Song yang ada dan juga para orang-orang gagah yang memiliki kepandaian cukup tinggi. Tetapi pasukan berani mati tersebut hanya berhasil membobolkan penyerbuan tentara Kublaikan sebanyak dua kali tetapi korban yang jatuh pada pihak pasukan berani mati tersebut juga banyak sekali jumlahnya. Dengan begitu, akhirnya waktu selama lima hari siang dan malam Kublaikan mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya melancarkan serangan yang paling hebat, siang yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Banyak tentara Mongolia yang telah berhasil menyerbu masuk ke dalam siang yang menyebar api, membakar apa saja, gedung dan bangunan yang termakan api menimbulkan kepanikan bagi para laskar dan wanita-wanita di kota tersebut. Akhirnya siang yang berhasil direbut oleh Kublaikan. Di dalam sejarah memang tercatat, 16 tahun sejak kegagalan Mangu merebut siang yang, maka Kublaikan berhasil menguasai siang yang dan kemudian merebut dan menundukkan kerajaan Song tersebut. Sedangkan para orang-orang gagah yang tidak berhasil untuk bantu melindungi siang yang akhirnya telah terpencar dalam kekacauan yang terjadi di medan peperangan tersebut. Kekalutan yang terjadi karena terjatuhnya siang yang ke tangan Kublaikan, telah membuat orang-orang gagah itu tercerai berai dan kemudian mereka baru bisa bertemu setelah peperangan usai. Yoko, Xiao Leong Li, Yoem, Chiu Pek, Tong, dan Itteng Tiaksu berada dalam satu rombongan. Sedangkan Kue E Seng, O E Ye Yang, Fang Kui In, dan beberapa tokoh perselatan lainnya, tergabung dalam satu rombongan pula. Dan begitu juga masih terdapat banyak para pendekar rimba perselatan lainnya yang tergabung dalam rombongan lainnya. Sedangkan sisa dari tentara kerajaan Song, telah bercerai berai dan mereka tidak mengetahui harus kemana. Terlebih lagi empat bulan kemudian, kerajaan Song telah runtuh dan seluruh daratan Tionggoan telah terjatuh ke dalam tangan Kublaikan, yang berkuasa penuh di daratan Tionggoan dan juga di waktu itulah Kublaikan telah mengatur pemerintahannya dengan tangan besi selama tiga bulan, barulah negeri menjadi aman kembali. Setelah lewat satu tahun, Yoko dan beberapa orang-orang gagah lainnya, berhasil bertemu satu dengan yang lainnya. Tetapi mereka sangat berduka dengan jatuhnya Siang Yang dan berkuasanya Kublaikan, bangsa asing di tanah air mereka. Setelah berunding, mereka memutuskan untuk berkumpul di Tohoatu, untuk memberitahukan juga perkembangan yang terjadi pada Tochu Tohoatu tersebut. Yoko di samping itu juga mendidik Yohim dengan segala ilmu yang ada padanya, begitu pula Siang Leongli dan tokoh-tokoh perselatan lainnya. Ciu Pek Tong memang dasar berandalan dan akal, ia selalu bermain dengan Yohim. Tetapi Yohim memperoleh suatu keuntungan juga dari pergaulannya yang akrab dengan Ciu Pek Tong, karena di waktu itu justru Ciu Pek Tong telah mewarisi seluruh kepandayan yang dimilikinya kepada Yohim. Ciu Pek Tong walaupun berandalan dan juga jenaka, ia merupakan seorang yang berpikiran panjang. Ia telah berpikir usianya mulai lanjut dan mungkin dalam beberapa tahun mendatang ia akan masuk lubang kubur. Itulah sebabnya, karena ia tidak memiliki seorang murid pun juga ia telah mewarisi seluruh kepandayanya kepada Yohim. Dengan menerima warisan dari berbagai tokoh sakti yang menurunkan, berbagai ilmu yang hebat-hebat, dengan demikian Yohim benar-benar telah tertempa menjadi seorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali. Bahkan akhir-akhir ini Yohim merupakan seorang jago muda yang memiliki kepandayan jarang ada tandingannya. Yohim juga telah diberikan nasihat-nasihat oleh para orang-orang gagah tersebut, agar ia mempergunakan kepandayanya itu untuk kebaikan, di mana harus membela pihak yang lemah dan benar dari tindasan sikuat namun jahat. Oaye Yoksu Tochu dari Toho Atsu tersebut, yang memang memiliki perangai aneh sekali, telah merasa sayang pada Yohim. Dia menyukai pemuda tersebut. Memang Oaye Tochu tersebut memiliki seorang putri, yaitu Oaye Yong yang telah diwarisi seluruh kepandayanya, namun Oaye Yong tetap seorang wanita. Sekarang di hari tuanya ia tidak memiliki orang yang cocok untuk mewarisi seluruh kepandayanya. Memang dulu Oaye Yongsu pernah menerima beberapa orang murid, seperti Bwe E Tiao Hong, Kho Seng Hong dan lain-lainnya, tetapi akibat perbuatan Bwe E Tiao Hong yang telah mencuri kitab Kin Im Chin Keng membuat Oaye Yongsu mengumbar kemarahannya dengan menghajar patah kaki dari seluruh muridnya. Maka sejak saat itu, hanya Oaye Yong dan cucu-cucunya, yaitu Kwe E Hau dan Kwe E Siang, yang telah menerima sebagian dari ilmunya. Tetapi mereka umumnya tidak menerima seluruh kepandayanya. Disebabkan itu pula, akhirnya Oaye Yongsu telah memutuskan untuk mewariskan seluruh kepandayanya kepada Yohim. Maksud hatinya itu telah disampaikan kepada Yoko dan orang-orang gagah yang berada di Pulau Tohoatu tersebut. Semuanya menyambut hasat dari tokoh persilatan yang memiliki kepandayan luar biasa itu dengan hati yang girang sekali. Begitulah, upacara pengangkatan guru dan murid telah dipersiapkan. Dengan bersembahyang, Oaye Yongsu telah diangkat menjadi guru oleh Yohim, dan sejak saat itulah Yohim menerima didikan langsung dari Oaye Yongsu, di mana seluruh kepandayan Oaye Yongsu telah diturunkan kepada pemuda tersebut. Karena Yohim telah memiliki kepandayan yang tinggi dari berbagai aliran, maka ia tidak memperoleh kesulitan waktu menerima pelajaran ilmu silat dari Oaye Yongsu. Tetapi walaupun demikian, masih memakan waktu dua tahun, selama itu, telah banyak para orang-orang gagah yang pamitan kepada Oaye Yongsu. Mereka ingin kembali ke tempat mereka masing-masing. Yoko dan Xiao Leongli juga telah kembali ke tempat pengasingan mereka, dengan hanya, didampingi Xiao Goatlan, putri angkat Xiao Leongli dan Yoko. Kwe Echeng dan Oaye Yong telah berdiam sebulan lagi lamanya di pulau Tohoatu dan akhirnya mereka pun kembali ke tempat kediaman mereka, meninggalkan pulau tersebut. Yohem akhirnya hanya ditemani oleh Ciu Pek Tong selama ia menuntut ilmu pada Oaye Yongsu. Dengan adanya Ciu Pek Tong, hati Oaye Yongsu agak terhibur juga. Karena dalam melewati hari tuanya itu ia sempat bergembira bermain catur dengan Elo Obo Antong. Terlebih lagi waktu Elo Obo Antong, si tua jenaka tersebut, yang mulai lenyap keberandalannya di saat hari-hari tuanya tersebut, menyatakan bahwa ia ingin melewati hari tuanya dengan tenang mendampingi Oaye Yongsu di pulau Tohoatu tersebut. Oaye Yongsu segera meluluskan permintaan Ciu Pek Tong, yang meminta diizinkan untuk selanjutnya berdiam di pulau tersebut. Elo Obo Antong, ternyata sikap jenakamu masih belum juga lenyap kata Oaye Yongsu sambil tertawa. Engkau tentu tidak akan betah berdiam di tempat sunyi seperti ini. Kukira ada baiknya engkau memikirkannya dua kali. Untuk aku, memang dengan sepasang tangan terbuka mengijankan engkau untuk menetap di pulau Tohoatu ini, tetapi engkau sendiri, apakah engkau akan sanggup selanjutnya melewati hari tuamu di pulau yang seperti ini? Ciu Pek Tong tertawa. Oaye Yongsu, untuk persoalan ini, kukira sebelum aku meminta izin darimu, aku telah memikirkannya masak-masak, dan juga memang aku pun telah berkeputusan tetap untuk melewati hari-hari tuaku dalam mendampingimu setiap hari bermain catur sambil minum arak. Bukankah hal itu merupakan kejadian yang mengembirakan sekali? Oaye Yongsu tersenyum lebar, ia mengangguk. Baiklah, syukur jika memang engkau bermasuk hendak menemani aku melewati hari-hari tua di tempat sunyi ini. Coba jika dulu engkau mengatakan untuk menetap di pulau Tohoatu ini, tentu engkau akan kukurung lagi di dalam goa dekat kuburan istriku, kedua tokoh persilatan YNG masing-masing memang telah lanjut sekali memang dengan adanya Ciu Pek Tong di tempat tersebut Oaye Yongsu, si tua yang sesat dan memiliki perangai yang aneh sekali tidak perlu merasa kesunyian lagi. Telah dua tahun Yohim menuntut ilmu pada Oaye Yongsu, dan akhirnya seluruh kepandayan Oaye Yongsu telah berhasil diwarisinya dengan baik. Sebagai seorang pemuda yang menerima pelajaran ilmu silat dari berbagai aliran, dan juga dari tokoh-tokoh persilatan yang tangguh di samping itu sebagai putera dari Sintiaw Tai Hiap Yoko Den Siaw Liyong Li yang memiliki kepandayan luar biasa tingginya, Yohim memang merupakan seorang pemuda yang beruntung sekali, di mana ia kini telah menjadi seorang pendekar muda yang mungkin tidak ada duanya. Yohim juga rajin sekali melatih diri dan dia telah berhasil merampungkan seluruh pelajaran yang diberikan oleh Oaye Yongsu. Setelah lewat satu bulan lagi, Oaye Yongsu memerintahkan Yohim untuk mengembara, meninggalkan Toho Atsu. Engkau masih muda usia, kata Oaye Yongsu waktu Yohim menyatakan keberatan guna melaksanakan perintah gunya tersebut. Dan engkau masih memiliki masa depan yang panjang, di samping itu, engkau juga perlu sekali untuk mencari pengalaman, memperdalam kepandayanmu. Kepandayan-kepandayan yang engkau telah terima, semua itu merupakan ilmu nomor wahid, tetapi tanpa pengalaman dan latihan-latihan jangan harap engkau bisa memperoleh kesempurnaan akhirnya Yohim tidak bisa menolak juga perintah dari gunya tersebut. Waktu tiga hari kemudian ia akan berangkat meninggalkan Toho Atsu, Yohim telah berpelukan dan bertanggisan dengan Ciu Pek Tong. Begitu juga Ciu Pek Tong, si tua berandalan yang mulai alim tersebut, ia telah berkata dalam sesengguhkannya, adikku, engkau harus baik-baik membawa diri, dan jika memang engkau memiliki kesempatan dan waktu luang, sering-sering engkau menengokki Toho Ako dan Suhumu. Yohim mengangguk. Adikku berjanji. Toho Ako kata Yohim kemudian. Begitulah, dengan diantar oleh Ciu Pek Tong dan Oaye Yoksu, maka Yohim telah mempergunakan sebuah perahu untuk belayar mengarungi lautan. Pulau Toho Atsu akhirnya telah semakin jauh ditinggalkannya dan akhirnya lenyap dari pandangan matanya. Yohim telah mengembara ke berbagai kota di daratan Tionggoan. Dia pun mengunjungi tempat-tempat yang indah, di mana ia telah pesiar sambil mengunjungi ahli-ahli silat ternama, untuk menghunjuk hormatnya. Tetapi yang membuat Yohim tidak puas hatinya, dia melihat betapa banyak sekali rakyat jelata yang hidup dalam kemelaratan. Itulah akibat yang ditinggalkan oleh peperangan, dengan demikian membuat Yohim jadi tidak puas menyaksikan semua itu, dan dia berusaha untuk mencari kekayaan dari para hartawan jahat untuk dibagikan kepada rakyat jelata yang hidup dalam kemiskinan tersebut. Dengan perbuatannya itu, telah membuat nama Yohim semakin terkenal, di mana Sintiau Tianlem sangat ditakuti oleh para hartawannya, tetapi sangat dimuliakan dan disanjung oleh rakyat jelata. Dan ada satu lagi yang membuat Yohim tidak puas. Sejak Kublaikan menguasai daerah Tionggoan, yang terkenal sebagai kerajaan Boan Chiu, maka seluruh rakyat di daratan Tionggoan telah diwajibkan mengepang rambutnya, yang dikuntir panjang. Memang pertama kali peraturan tersebut dikeluarkan banyak rakyat Tionggoan yang menentangnya, karena mereka tidak mau mengikuti keel menghias rambut mereka dengan keel orang-orang Boan Chiu. Namun Kublaikan mengeluarkan peraturannya tersebut dengan tangan besi, di mana jika terdapat orang yang tidak mematuhinya, segera ditangkap. Dan dihukum pancung kepala, dengan demikian, akhirnya semua orang-orang yang semula menentang peraturan tersebut, terpaksa mereka menuruti dan mematuhinya. Begitulah, sejak itu kebiasaan mengkunci rambut, yang diketpang panjang, dijalin seperti tocang, telah menjadi kewajiban untuk setiap pria di daratan Tionggoan. Tetapi Yohim sendiri tidak mau mengkepang rambutnya. Ia telah memakai pengikat kepala, di mana rambutnya tetap dikonde. Di samping itu, Yohim juga telah melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan mulia dan di atas keadilan, sehingga nama Sim Tiao Tianlem Yohim semakin terkenal saja. Terlebih lagi memang kepandayan Yohim yang luar biasa tingginya, dan selama itu belum juga pernah menemui tandingnya. Sampai di sini selesailah kisah Sim Tiao Tianlem, dan untuk selanjutnya para pembaca dapat mengikuti lanjutan cerita ini dalam kisah Biruang SLJU. Tamat sebagai kelanjutan dari kisah Sim Tiao Tianlem yang telah tamat, Maka ikutilah cerita Biruang SLJU, di mana akan diceritakan berbagai peristiwa pengalaman Yohim, dan jago-jago rimba perselatan di jamannya tahun-tahun pertama berkuasanya kerajaan Boan Chiu, yang menjajah daratan Tionggoan. Di samping akan muncul banyak sekali tokoh-tokoh perselatan yang memiliki ilmu mujijat. Juga di dalam kisah ini akan ditemui bermacam-macam peristiwa aneh, jenaka dan percintaan yang halus. Tamat.